Intro Hai Sobat Monochrome, apa kabar semuanya? Welcome back to Monochrome Gaming Vlog Balik lagi sama gue Aldi disini Oke Sobat Monochrome, gue pengen lanjutin lagi main game rough Yang sebelumnya di part 1 itu gue cuman baru nyoba-nyobain ya Gimana cara cari barangnya, gimana cari bahannya, gimana cara ngecraftnya Dan di video part 1 itu gue ada bilang, gue bakal ngelakuin perubahan untuk kapal gue Nah, gue udah ngelakuin perubahan nih sedikit Nah, di video kali ini gue pengen sombong lah, gue pengen nunjukin kayak apa sih kapal gue Dan apa yang akan gue bikin lagi, craft-craftnya di dalam kapal gue Oke, langsung aja kita mainin Tapi sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Jangan lupa klik tombol loncengnya Kalau kalian suka sama video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian, oke? Langsung aja kita mainin Yo, saudara-saudara, kita sudah sampai di tengah laut nih Dan ini adalah rakit gue Tunggu dulu sebelum gue kasih lihat ke belakang, ada barang nih Kita ambil dulu Kita kumpulin Tapi sebenarnya sih gue udah gak perlu ngumpul-ngumpulin lagi ya Karena kapal gue sudah menjadi seperti ini Gue udah ngebangun fondasinya nih Dan gue udah bikin net-net-net Biar jadi gue ngambil barang tuh udah gampang banget ya Udah tinggal lewat aja Ceklik, 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 ceklik Masuk Jadi gue udah ngumpulin bahan sebenarnya banyak banget Disini juga gue udah bikin taneman Buat farming Beberapa hiasan yang gue dapet dari lautan Kucing Terus ada sepatu juga Buat tanem bunga-bungaan Terus ini gue gak tau sih Ini buat apa sih boxnya Cuman lucu aja dia Oke Dan ini gue udah bangun beberapa box Udah ini Gue juga belum tau nih buat apa Karena Udah gue taruh disini Cuman gak ada telurnya Cuman bulunya doang yang ada Orang apa Itu burung-burung nganangkring disini Gak tau buat apa Nah gue juga udah bikin ini Brick ya Gue udah bikin apa nih brick Ini untuk Tadinya wet brick Ternyata harus dijemur dia Biar jadi dry brick Dry bricknya Nah ini ada persediaan gue Bisa diliat Sudah cukup banyak ya Yang gue kumpulin Seperti gue udah siap Untuk ngebangun-ngebangun Untuk Buat lantai dua kapal sih Sebetulnya Tapi sebelum itu Gue gak langsung bikin lantai duanya sih Gue pengen dulu ngebangun Ngebikin craft Yang penting-penting dulu Karena ini sebenernya masih kurang Jadi gue Rencananya gue pengen bangun dulu Craft-craftnya Nanti baru kita pikirin Kapal gue ini Lantai duanya seperti apa Karena udah cukup besar ya Ini kalo gue hitung Itu 10x10 Oke langsung aja Kita nge-craft yang Barang-barang yang penting dulu Salah satu yang penting nih Ini nih Karena kalo gak ada ini itu Kalo gak ada Smelter ini Kita gak bisa ngelanjutin game Cuman ya gitu-gitu doang Nah ini dry bricknya gue udah siapin Kita ambil Kita bikin disini Kita taruh dulu aja Sembarang Karena enaknya Enaknya ya Game rough ini tuh Kita bisa Pindah-pindahin gitu Jadi gak hilang Kalo stranded tip kan Apa yang udah kita bangun Kita Tunggu bentar Minum dulu Apa yang kita bangun Itu Terus kita mau pake lagi Hilang dia Cuman bahannya doang Keambil setengah Kalo ini enggak Kalo ini kita bisa simpen Di inventory-nya Mantep lah ini Oke Arah anginnya kesana Kita puter-puter dulu Betul gak nih Arah anginnya Oh sorry Kesana Ternyata Cuman repotnya disini ya Arah ininya nih Kita mesti manual Masukin ya Puter-puternya maksudnya Kita makan dulu Oh iya Dan pencapaian gue disini Gue udah ngebunuh Itu 6 ikan hidup Udah Udah lumayan banyak lah ya Merasa bangga gitu Kita jumur dulu ya Nah Cakep Nah Jadi Metal ingot Namanya nih Ternyata gak lama juga ya Kita coba Bikin lagi Bikin aja Yang banyak Karena pasti perlu Nah itu ada kapal juga Disini sebenernya agak Repotnya itu ya Kita harus Terus memperhatikan tuh Kapal Makan Minum Barang-barang yang lewat Kayak gini nih Itu mesti bener-bener diperhatiin Nah kita Kita research aja dulu Oke Banyak Ternyata bikin Bolt begini Oke Oke Udah learn aja dulu Terus semua ya Oh Ternyata rumput laut juga bisa Di research Cakep Ini kita Kalau mau bikin botol Ini butuhnya apa ya Oke Fine gold Gak ada Bikin Mumpung lagi disini Kita bikin Semuanya Cakep Kita ambil Ambilin dulu nih Udah banyak banget Awal-awal aja sih Susah ya Tuh 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 Ikan hiu nih Uh Sembel banget nih Udah bikin kapal Aduh Gak sempet Cuk Nah rencananya Gue mau bikin kapal Gue ini Gue pengen bikin Bintang Tapi gue gak tau Bisa apa gak Cuman kita liat aja Nanti bakal gue bikin Jadi bintang Pertama-tama tuh Awal-awal tuh Gue biasanya Susahnya itu Musih cari Bahan yang ada Kayak yang di box ini Peninggalan-peninggalan Orang-orang ini Dan itu kan sedikit banget ya Cuman sekarang Ternyata udah gampang nih Gue udah bisa Udah bisa Bikin bolt Udah bisa bikin apa Pasti persediaan gue Jadi lebih mantap Tapi gak apa-apa Kalau misalkan kita Di tengah pulau kini Kita tuh Maruk Jadi Harus Harus Ambil semua Yang kita liat Kita ambilin aja Kita liat dulu Yang tadi udah kita research Ini juga Sekalian aja Biar selesai Ini yang paling Agak Gue aneh sih Orang ini lapar terus ya Laper banget Laperan banget Mungkin Kalau misalkan Kita hidup di tengah laut Seperti ini Juga pasti Laperan terus Ini kalau misalkan Kita jemur Jadi dirt gak ya Dia Cuman gak bisa Gak bisa dijemur Oh Bisa Oke Ini jadi apa Nah ini dia Bener-bener Ngerusak apa Kita coba Bikin pohon Disini Buset Gede juga Ini bangun lantai 2 Gimana ini Coba ya Kita tanem pohon mango Kita tanem pohon mango Karena mango itu Paling enak Satu dulu aja Cukup kah Satu Oke Ternyata Kalau misalkan Kita Ngerti ya Cara mainnya Segampang itu Nyari bahan Sombong amat Udah kita udah bikin Satu-satu nih Cuman sama kalian aja Gua kasih liat Kita bikin-bikin Barangnya nih Bisa apalagi Furniture menanti aja ya Belakangan ya Ancor udah Ini udah tau Ini apa Oh Oke Fine Ini gua belum tau nih Find gold Nyarinya dari mana ya Ntar Ntar Kita Kita Yang belum bisa kita bikin Nanti dulu Ada 2 sekaligus Cakep Itu dia Ikan hiu Super Pengganggu Gua Selalu telat Karena kapalnya Kayaknya terlalu besar ya Eh Salah lagi cu Oke Oke kita coba bikin Weaponnya dulu nih Oh punya bolt Oh punya bolt banyak Nah Lumayan Kita bikin weapon Metal spear Oke Oke Bikin Cakep Ini juga perlu nih Ini belum tau ya Cara bikinnya gimana ya Ini untuk Oke Cut wall extremely well What Ini tuh cari Kayaknya perlu ada domba Ini kita bikin juga aja Kayaknya penting Sebenernya inventorynya perlu digedein nih Cuman Dimana ya Gedein inventorynya ya Ya Susah Susahnya disini tuh gitu Matanya Matanya Jalalatan Tau gak Ngeliat barang Gak bisa diem Terus nanti udah ditutup Lupa kan Mau bikin apa kan Sudah kita ambil-ambilin dulu nih Tuh kan Pick up scrap Oke Kita simpenin dulu aja Tuh 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 Cangkut gak Cangkut ya Hilang nih Kalo gak nih Kita bangun-bangun dulu lah Habis-habisin dah Oke Gue kemarin ya Pas main sendiri Susah loh Begitu Nge-record Sama kalian Langsung jadi gampang Ini nyari bahannya Ketemunya banyak banget loh Emang luar biasa ya Nah itu ada pulau Kita berhenti ke pulau Eh sorry Salah Tadi Mancing pake apa tuh Alat pancingannya tuh Ini nih Nah ini coba Kita pake aja nih Gimana caranya No ammo Ya ampun Ternyata gak ada ammo nya Ternyata dia perlu ammo ya Oke baiklah Oke Baik-baiklah Kita simpen dulu aja Ini kayaknya tadi yang habis terakhir Kita research apa Kita perlu banyak bikin itu Tadi kan udah di research ya Oke ini udah di research Yang belum chopper kayaknya Hai pulau Come here Ini gimana cara pakenya Oh Oh Ya oke Kita liat ada bisa apa lagi ya Berarti taro disini Ini apa Buang aja udah ini Buang aja sudah buang Tidak butuh Ini pasti gue dapet ikan hue nya Makin Makin gampang nih Kita perlu cari clay yang banyak ya Sama sand Oke kita drop disini Kita drop Oh iii Keren kali Coba ini Kita di block di Block di ini Kita coba Oh my god Oke buat ngebunuh ikan hue Perlu ada Itu juga ya Panah nih Oke sebenernya gue juga masih Belum tau sih ini Fungsi ini apa aja ya Ini cuman kayaknya Kita bikin ini loh Nil Coba ya Kita liat fungsinya dulu ya Nah ini kayaknya buat fondasi nih Gue belum tau sih mau bikin ini Mungkin kita coba Oh Begitu Oh kayaknya kita bikin di luar aja ya Jangan bikin dari dalam Kalau dalam kekecilan Disinilah nih Disini nih Nah Nah Bisa di remove kah Oke berarti ini disini Lurus kan nih Lurus Oke Kita bikin dulu aja ya Persiapan Buat nanti Jangan tuh Wah ternyata kapal gue Tak seimbang Tidak seimbang Oh my god Bisa gak nih Ya udah lah Gak apa-apalah Maafkan Saya yang bingung Nah disini Apa yang penting cukup besar ya Cukup lah buat di lantai 2 mah Kalau disitu gampang Gampang dipakai di kekecil lagi Betul kan Nah Udah kotak-kotak nih Gue belum tau nih Dia bisa apa Pilar ini Apakah ini Kayunya kurang Oke Oke guys Gue udah tau Berarti nanti gue bakal Tunjukin di part 3 nya adalah Gue akan ngebangun lantai 2 Dan gue akan Seperti yang gue bilang di awal tadi Gue bakal bikin Tambahan lagi Setidaknya untuk Ngelindungin pilar-pilar ini Jadi gak dimakan ikan hiu Ini Kita Mancing dulu Kita mancing dulu Kita carikan dulu ya Buat makan cuy Laper Oke Kita udah selesai mancingnya Dan setelah selesai mancing Langsung kelaperan Ah Udahlah Biar hancur Kita butuh Makanan dulu Kabar cuy Bukan mati lagi Bukan ketang yang banyak Terus kita mencari Mungkin Jangan kasih kenor Ini belum punya tempat makan Ini ada salmon Terus Ini mati Kayunya habis Tenang Masih banyak Oke pancingan Karena gak selalu Setiap saat Kita taruh aja ya Biar gak penuh-penuhin Oke Apalagi Research Ini sudah di research kah? Belum Tuh kan No Apa nih circuit port Baterai Oke circuitnya Cara bikinnya gimana? Kita nunggu sambil nunggu pagi ya Sambil liat-liat nih Mumpung lagi nyantai Sini Oke Ini Ini kok butuh cari tau nih My God Ini pake apa Coba Coba Kita masukin batu Gak bisa Ini Bisa gak ya? Coba Gak bisa juga Belum tau ini Ini kegunaan buat apa Tadi tuh Sand ini Jadi apa? Coba Kita coba dulu Sand jadi apa ya Ini ombaknya juga masih kenceng Ternyata kalo Pohon itu juga tidak digangguin Hama dia nih Ternyata Ternyata susah Kita tunggu Kalau gitu Kita sambil Nyelem dah Kita kumpulin bahan Ikan hiunya disini Nah ini ada dirt Galinya dimana ya? Di air laut apa? Gak bisa Itu musik kita Musik gua cari tau dulu ya Apa disini? Gak bisa juga Ini gua kumpulin Banyak-banyak Kita fokus cari Clay sama sand Dan lain-lainnya Ini scrub juga Kayak penting ya Karena nanti gua bakal Gak bangun-bangun rumah Oke Sambil menunggu Nanti kita lihat Apa aja yang udah bisa Gua ambil dari Pulau ini Oke Setelah gua Pergi sebentar Gua balik lagi Ternyata pasir itu Bisa jadi glass Mati gak nih? Mati gak nih? Mati gak? Mati gak? Gak apa-apalah Kasian nih kan hiunya Gak ada makanan Makanin kayu dia Udah kayak Woody Woodpecker Kita taruhin dulu ya Kita nyebur lagi Uuh 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 Suai nih kan hiu nih Kapal gua dirusak terus Oke kita coba Nyari yang di bagian Sonoyah dah Susah kalo ada ikan hiu Oke sambil menunggu lagi Oke Fine Godnya ternyata dari Si Eee Rumput laut Ini kayaknya kita Mesti taruh-taruh dulu deh Hajar Wuh Suai bener Eee Di video part selanjutnya Akan gua kasih liat lagi Kesombongan gua Beberapa perubahan Yang akan gua lakuin Di kapal gua Nanti tinggal kalian Komenin aja Eee Hasilnya tuh Kapalnya bagus atau enggak Eee Kurang apa Kalian boleh komen Boleh kasih masukan Dan akan pasti gua Saring ya komen-komen kalian Itu untuk jadi masukan Eee Pembangunan kapal gua ini Yang pasti gua akan Ulangi sekali lagi Gua kasih tau Nanti kapalnya Akan gua perbesar lagi Jadi segitiga ada Setiap sudutnya Situ segitiga Jadi eee Keliatannya bakal Seperti jadi Kayak bitang ya Dan yang kedua Nanti di part selanjutnya Gua akan kasih Eee Ajak kalian Untuk ngebangun lantai 2 nya Nanti akan gua Lanjutin lagi Sampai disini dulu Videonya Thank you banget Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Yang belum subscribe Sekali lagi Eee Tinggal klik aja Tombol subscribe nya Jangan lupa klik tombol loncengnya Kalau kalian suka sama video ini Klik like Dan share ke teman-teman kalian Oke Thank you semuanya Udah nonton Sekali lagi Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa sub indo by broth3rmax